...meragukan nasab yang tersambung cucu Rasul kepada Rasul. Jangan ada Pak. Permasalahan ini telah muncul di tanah Yaman. Ada orang Wahhabi yang mereka mengklaim bahwa cucu Rasul tidak ada. Kiai Ahmad Fudoli, salah satu ulama besar asal Banten, menyikapi permasalahan oknum yang meragukan bahkan menyatakan nasab habaib terputus. Kiai tersebut menjelaskan bahwa sebelum terjadi di Indonesia sekarang ini, sudah pernah terjadi di tanah Arab oleh oknum yang berpaham Wahhabi. Namun Kiai Fudoli menyayangkan, kenapa di Indonesia malah muncul oknum yang meragukan nasab habaib justru dari kalangan ahlu sunah wal jamaah sendiri. Komen-komen yang tidak sadar dengan komennya itu telah menghilangkan cinta kepada darah jaging basul. Tengah deh. Ayah nungaku buya, nungaku raden, semacam-macam. Mereka meragukan nasab habaib, sementara mereka mengagumkan diri dengan nasabnya. Yang belum tentu kebenarannya. Kiai Fudoli menambahkan, beliau sangat miris dengan komentar para netizen yang banyak menghujat para habaib di dunia medsos. Sehingga dengan komentar tersebut, bisa menghilangkan rasa cinta dan hormat kepada keturunan Nabi. Padahal para habaib adalah keturunan Nabi Muhammad, yang sudah jelas nasabnya masyur dan sudah diakui para ulama besar di setiap zamannya. Menurut Kiai Fudoli habaib, tetaplah habaib yang merupakan darah daging Nabi Muhammad. Untuk itu beliau menasehati untuk mencintai para habaib. Demikian informasi yang bisa admin Hairil sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like dan share channel Hairil 2000.